Pertamina mulai menguji coba penerapan pembelian BBM bersubsidi dengan aplikasi MyPertamina di berbagai daerah di tanah air. Pengguna BBM jenis Pertalite dan Solar harus mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli melalui aplikasi MyPertamina. Setelah terverifikasi, pengguna baru bisa bertransaksi di SPBU. Warga yang tidak mendaftar, maka akan diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Kebijakan itu menuai beragam komentar para pengendara yang sedang mengantri membeli BBM di SPBU Kota Bumi Selasa Siang. Ada yang mengeluhkan karena aturan itu akan lebih rumit. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga dan menjamin ketersediaannya, bukan mengeluarkan aturan baru yang malah menyulitkan konsumen. Dengan MyPertamina yang dilujurkan oleh pemerintah, itu tanggapan kita sebagai warga setuju atau enggak? Ya kurang setuju sih. Dari awal kan peraturannya enggak boleh pakai HP itu. Kenapa sekarang harus pakai aplikasi? Nah disitu juga belum tentu masyarakat ruas bisa mengaksesnya aplikasi itu. Itu bagian. Ada juga warga yang mendukung namun mewanti-wanti Pertamina tidak ada lagi kelangkaan BBM, khususnya menjelang akhir tahun yang rutin terjadi. Kebijakan itu belum diterapkan di Provinsi Lampung, namun sejumlah peralatan pendukung aplikasi telah terpasang di SPBU. Kalau kita kan masih di termasuk Lampung Utara nih, kalau untuk MyPertamina kita emang daerah Lampung belum berlaku. Jadi ya untuk semua jenis BBM ya belum pakai MyPertamina kecuali dekslet. Jadi semuanya masih manual mbak ya? Ya masih manual terutama pertalip kita masih manual. Pertamina mengeluarkan kebijakan itu untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Menjelang perayaan Ido Adha, pengelola stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kelurahan Kelapa 7, Lampung Utara, menjamin ketersediaan untuk wilayah Lampung Utara dan Waikanan. SPBE mendapatkan pasokan gas 40 ton per hari yang dibagi menjadi dua kali pengiriman. Jumlah itu diklaim mencukupi kebutuhan masyarakat di dua daerah itu, sehingga kelangkaan gas tidak perlu dikhawatirkan masyarakat. Geriman gas dari Pertamina panjang lancar, dan tidak ada hambatan serta pendistribusian ke agen-agen juga sesuai jadwal. Pustok alhamdulillah, ini perharinya dikasih dari Pertamina 40 ton. Biasanya 40 ton ini habis menjaga waktu berapa lama? Satu hari dia, langsung habis. Penyalurannya di Lampung Utara sama Waikanan kita. Ada kenala nggak sih Pak untuk pengiriman? Pengiriman saat ini sih nggak ada kendala sama sekali. Pengelola SPBE menyatakan akan mendapatkan tambahan 5 ton gas LPG dari Pertamina pada Hamin 3 Idul Adha. Sejauh ini pembelian gas LPG bersubsidi di Lampung belum menggunakan aplikasi MyPertamina. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kurang dari sepekan perayaan Hari Raya Idul Adha, sejumlah lapak pedagang musiman hewan kurban mulai ramai bermunculan di Bandar Lampung. Salah satunya di kawasan Jalan Rasuna Said, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara. Lalu di Jalan Laksamana Malahayati, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Dan Jalan Pangeran Tirta Yasa, Kecamatan Sukabumi. Pada selasa siang, terpantau lapak-lapak mereka terus ramai dikunjungi calon pembeli. Dan tidak demikian, para pedagang mengaku adanya penurunan omset, seiring merebaknya wabah penyakit mulut dan kaki atau PMK pada hewan ternak, khususnya sapi. Kondisi itu juga ditambah naiknya harga jual ternak sapi. Menurut para pedagang, penurunan omset untuk ternak sapi bisa mencapai 35 persen. Karena biasanya, pada hamin lima lebaran Idul Adha, mereka sudah bisa menjual hingga 35 ekor sapi. Namun kali ini, baru sekitar 20 sampai 25 ekor. Meski demikian, penjualan kambing justru meningkat antara 20 hingga 30 persen. Sebelum adanya berbagai penyakit PMK ini, Kang, bisa jelasan seperti apa, Kang? Ada perbedaannya, terutama untuk tetapi, peminatnya itu kurang dibandingkan tahun lalu. Alasan mereka apa, Kang? Tau nggak, Kang? Katanya memang, PMK-PMK itu memang nggak tahu, saya malah kalau PMK itu. Kalau untuk pengaluh masih ada. Tapi kalau untuk kambing, alhamdulillah untuk sejauh ini, tahun ini konsisten lah. Konsisten ya? Iya, konsisten. Justru cendung ada peningkatan ya, Pak? Seperti apa, Pak? Sedikit banyak ada peningkatan kalau buat kambing. Karena mereka konsumen lari banyak ke kambing, nggak mau beri bahan kambing. Berapa persen, Pak, kira-kira peningkatannya, Pak? Kurang lebih 100-100 persen untuk tahun ini. Rata-rata harga hewan korban sapi dan kambing naik. Harga sapi naik sekitar 3 juta per ekor, dan kambing naik 500 ribu per ekor dibanding tahun lalu. Selesa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, banyak umat muslim yang akan berkurban. Namun sebelum membeli, sebaiknya kita harus tahu apa saja syarat hewan korban yang sah dan baik. Berbeda dengan penyembelihan hewan biasa yang tidak terikat syarat-syarat tertentu, hewan korban memiliki persyaratan yang harus diperhatikan agar ibadah korban lebih sempurna. Di antaranya adalah jenis hewan korban, haruslah ternak jantan, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Namun, untuk di Indonesia, umumnya adalah sapi, kerbau, dan kambing. Untuk sapi dan kerbau, minimal berusia 2 tahun dan telah masuk ke usia 3 tahun. Sementara untuk kambing dan domba, korban minimal berusia 1 tahun atau telah memasuki ke usia 2 tahun. Syarat lain adalah hewan korban tidak boleh cacat, bukan milik orang lain, dan proses penyembelihan dilaksanakan paling cepat setelah sholat idul adha, dan batas akhirnya adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dhul Hijjah. Kita harus lihat dulu kondisinya, adakah cacat atau penyakit. Jadi syaratnya itu dia harus bebas dari cacat dan cakit itu. Kemudian juga umurnya harus sudah memasuki umur dewasa. Kalau kambing, itu umurnya sudah di atas 1 tahun. Sementara untuk sapi, umurnya sudah di atas 2 tahun, masuk ke 2-3 tahun. Sementara kalau di Arsaudi itu ada kurban untah, itu umurnya di atas 5 tahun. Itu untuk pemilihan kurban. Kemudian juga kalau bisa, waktunya pun, kita usahakan secepatnya. Secepatnya kita bisa berkurban. Kalau misalnya sudah mulai masuk idul adha, sudah sholat id, kita langsung laksanakan kurban. Tapi ada juga tenggang waktunya sampai hari-hari tasrik itu tanggal 11, 12, 13, hijriah. Tapi lebih utamanya kita, kalau bisa saat tanggal 10 Dhul Hijjah itu, 10 Dhul Hijjah, nanti hari tasriknya tanggal 11, 12, 13, 13, hijjah itu pun masih bisa. Hari Raya Idul Adha 1.443 hijjriah ditetapkan pemerintah pada minggu tanggal 10 Juli. Sedangkan Muhammadiyah menetapkan Idul Adha Sabtu tanggal 9 Juli. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.